Syed Ahmad Zaini Dahlan yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan-pembunuhan Wahabiyah Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahabiyah Maka ganti nama jadi Salafi Itu sebabnya, kenapa? Wahabi itu identiknya berdarah-darah Antum baca buku itu sudah ada pdf-nya, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Dan itu berulang lagi, tahun 79 mereka bawa senjata namanya Juhaiman Maka pecahlah Wahabi yang ilmiah dengan Wahabi bersenjata Wahabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahabi murni, Wahabi resmi Mereka cuma ngaji-ngaji aja, tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah, susah gitu ya Tapi masih mending lah, daripada yang bawa-bawa senjata ini mengerikan sekali Sekalang silahkan cek buku kitabnya Sheikh Saleh Fauzan, masih hidup Dan dia menyebut orang istighasah tawasul dengan asyirkul akbar Wajar di Bangladesh, di Sri Lanka orang lagi tawasulan, maulidan dibom Kenapa? Dianggap syirik Namun generasi ini kemudian mulai pudar, pudar kemungkinan karena faktor penjajahan Tapi masih berkembang di daerah Paryaman, di daerah Aceh, itu masih ada yang menyimpan Saya masih ketemu dengan orang-orang yang menyimpan itu Maka muncullah kebangkitan berikut Kebangkitan berikut muncul dari generasi di akhir tahun 1800-an Kita sebut abad 19 Maka muncullah di Sumatera ada Sheikh Al-Hafiz Al-Mukri Abdurrahman Dari Batu Ampar, itu kakeknya Bung Hatta Umurnya panjang 150 tahun Kemudian generasi murid-muridnya Muncullah kemudian, Sheikh Sulaiman Rasuli di Sumatera sana Sheikh Abdul Wahab Rakan Kemudian di Jawa ada Maulana Sheikh Hashim Ash'ari Ada pendiri Muhammadiyah siapa? Sheikh Ahmad Dahlan Guru mereka bernama di Semarang, namanya Sheikh Saleh Daran Mereka semua itu belajar di Mekah Kalau tadi porosnya di mana? Madinah, sekarang di Mekah Di Mekah mereka berguru kepada Sheikh Ahmad Khatib Al-Minang Qabawi Berguru kepada Sheikh Termasi Mahfud Termasi Dari Termas, Pak Citan Jawa mana itu? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Itu generasi luar biasa Kemudian juga ada Mahmud bin Kinan Al-Bantan Al-Palimbani Juga ada, tapi dia berjuang di negeri ini Namanya Sheikh Arshad At-Tawil Murid dari Sheikh Nawawi Al-Bantani Dia Bantani kemudian dibuang ke daerah Monado sana Mereka semua itu terhubung kepada Said Bakri Shata Said Bakri Shata terhubung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan Yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan-pembunuhan Wahabiyah Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahabiyah Itu buku ditakuti oleh orang-orang yang Konepunian punya keilmuan sanat kepada Wahabi Maka ganti nama jadi Salafi Itu sebabnya Kenapa? Wahabi itu identiknya berdarah-darah Antum baca buku itu sudah ada PDF-nya Bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Judulnya apa? Fitnatul Wahabiyah Fitnah artinya kekacauan-kekacauan yang disebabkan oleh Wahabi Saya tidak mau cerita isinya Mengerikan sekali Mengerikan sekali Dan itu berulang lagi Tahun 79 mereka bawa senjata namanya Juhaiman Maka pecahlah Wahabi yang ilmiah dengan Wahabi bersenjata Wahabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahabi murni Wahabi resmi Mereka cuma ngaji-ngaji aja Tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah Sesat gitu ya Tapi masih mending lah Daripada yang bawa-bawa Senjata ini mengerikan sekali Juhaiman namanya Dia mantan murid dari Sheikh bin Bas Rahimahullah Lalu kemudian kecewa dengan tim Hizbah Tim Hizbah itu Amar Ma'ruf Yang mengungkar kok lelet sekali Maka dia tidak tahu dapat senjata dari mana Masuk ke Ka'bah Di beriru itu orang Guru kami Maulana Sheikh Ahmad Marwazi Orang Betawi Orang kuningan sini Menyaksikan dengan matanya sendiri Itu bagaimana orang ditembak Beberapa tempat masih ada bekasnya Terjadi lagi Mereka menghalalkan darah Sesama muslim Bagaimana kita tidak muslim Kenapa? Antum suka ziarah kubur Antum tawak sul Sudah kafir bagi dia sudah Ulama kita Sil-silah ilmunya bukan ke mereka Ke siapa? Ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Yang beliau itu langsung berhadapan dengan mereka Beliau lah muftidi Mufti syafi'iyah Di Mecca Imam Imam di Mecca Waktu itu Mawlana Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Baik Merhaban Al-Alamah Sheikh Idrus Fadal Masya Allah Baik Tadi kita sampai di Mawlana Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Imam Ahmad Zaini Dahlan Inilah kemudian Yang paling berani Menentang Face to face Kolompok Wahhabi Bayangkan dia di Mecca Langsung berhadapan Syukurnya kitab kitab-kitabnya telah muncul Telah bisa kita akses di Di dunia maya Kitab yang saya sebut tadi apa namanya Fitnatun Wahhabiyah Ada satu lagi yang ilmiah Disitu dia membahas tentang Tawassul Ketika Dan ini berlanjut loh ya Jadi ternyata kesalahan itu Gagal faham itu diwariskan turun-temurun Apa pemahaman Wahhabiyah terhadap Tawassul Tawassul itu minta ke makhluk Maka syirik Maka dianggaplah semua asyariah yang bertawassul musyrik Itu kesalahan ini Kemudian turun-temurun Sekalang silahkan cek Buku kitabnya Sheikh Saleh Fauzan Masih hidup Dan dia menyebut orang istighasah Tawassul dengan Asyirkul Akbar Wajar Di Bangladesh Di Sri Lanka Orang lagi Tawassulan Maulidan Dibom Kenapa? Dianggap syirik Jadi kesalahan itu kok diwariskan gitu Terima kasih telah menonton!